Intro Walres Pelabuhan Belawan menggelar solat goib dan zikir akbar bersama untuk menyampaikan doa kepada para personil BRIMOB yang gugur saat menjalankan tugas di rutan Mako BRIMOB Kelapa II Depok, Jakarta serta Jawa Timur dan sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan Solat goib dan zikir akbar yang diikuti sejumlah tokoh masyarakat dan personil Polres Pelabuhan Belawan ini dilangsungkan di halaman Polres Pelabuhan Belawan Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis mengatakan pelaksanaan solat goib dan zikir akbar ini dihadiri oleh seribuan umat Islam yang menetap di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan Seluruh personil beserta keluarga yang beragama Islam duduk bersama dengan masyarakat melakukan zikir serta memohon perlindungan dari Tuhan AKBP Ikhwan Lubis yang baru bertugas selama 38 hari di Polres Pelabuhan Belawan juga mengharapkan adanya jalinan kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas TNI dan Polri bersama masyarakat di wilayah Medan Utara saat ini bersatu memberikan suasana kantik mas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan demi terwujudnya ketenteraan di tengah-tengah masyarakat Pelawan pada hari ini mengadakan yikir akbar dan sekaligus menyambutkan suci Ramadan dan juga sekaligus melaksanakan sholat goib kepada rekan kami yang tewas pada saat kejadian di Pagomu Wakturi ke-82 kami selaku kampores dan jajaran mengucapkan langsung kawah yang sedalam-dalamnya Semoga arwah dengan kami tersebut dapat diterima Allah, dilempatkan di sisinya Sikir akbar ini dihadir oleh seluruh personil Polres Polisian Pelabuhan Belawan dan jajaran serta ibu-ibu bayangkari Polres Pelabuhan Belawan alim ulama, tokoh masyarakat, warga Belawan dan sekitarnya beserta musbika Dilanjutkan sambutan Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Aja untuk bersyukur Tokoh masyarakat juga mengajak kita dalam sambutannya bersyukur kepada Allah